Mungkin kamu sudah dengar kalau kasus penyakit ginjal dan diabetes pada anak ini meningkat at least di Indonesia dan mungkin karena ini terjadi pada anak banyak orang berpikir oh ini terjadinya karena keturunan padahal faktanya tidak demikian saya katakan justru penyakit ginjal dan diabetes itu besar kontribusinya dari orang tua itu salah satunya nah masalahnya dari mana? nah saya akan bahas di video ini jadi simak setelah yang satu ini jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis kalau kamu sudah gak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula kemudian gula darahnya masih tinggi itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami dan healthy cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena healthy cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal healthy cook kamu bisa langsung kunjungi instagramnya at healthy cook store atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini mari kita lanjut videonya Halo sobat sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas, panuan nutrisi tanpa sensor dan kali ini saya akan bahas suatu fenomena yang banyak terjadi sebetulnya bukan cuma di Indonesia ya, di negara maju pun juga banyak terjadi tapi di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, saya ingin lebih fokus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dengan apa? dengan kita lebih aware terhadap penyakit-penyakit yang terjadi mulai dari usia dini ya anak-anak yang saya katakan disini, anak-anak remaja dan mungkin sobat sehat sudah dengar dari berita, dari media, social media, media masa dan lain-lain bahwa diabetes dan penyakit ginjal pada anak itu beberapa waktu yang lalu mungkin ya saya nggak tahu ini videonya up-nya kapan tapi tidak lebih dari 6 bulan pastinya itu beritanya sempat meningkat ya meskipun kemudian ya tahu sendiri lah ya, diutupin dengan berita-berita yang lain kemudian kesannya sudah hilang gitu aja nah beberapa berita ya yang saya kutip disini adalah pertama dari Koran Tempo ya dimana ini adalah mengurai kasus gagal ginjal pada anak ini ya, jadi ini juga di RSCM di Jakarta itu juga terjadi peningkatan ya meskipun ini juga disangkal, oh nggak meningkat kok mungkin karena dalam arti ya karena season-nya ada karena mungkin ini jadi lebih jadi perhatian aja pada waktu itu yes, itu meningkat kenyataannya kemudian juga kasus diabetes ini juga dikutip ya dari ini ya, dari salah satu lembaga IDAI, jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia kasus diabetes anak itu meningkat 70 kali lipat dibandingkan pada tahun 2010 dan ini sampai datanya sampai pada waktu tanggal 31 Januari 2023 ya sekarang di tahun 2024 video ini saya buat jadi jumlahnya bisa lebih tinggi lagi ini 19% pada anak 0-4 tahun bayangkan ini anak 0-4 tahun loh ya ini 19% kemudian 10-14 tahun 46,23% 5-9 tahun 31% lebih dari 14 tahun adalah 3% bisa dikatakan ini kalau anak-anak mengalami diabetes ini salahnya siapa? apakah salahnya anaknya? apakah murni karena keturunan? ya oke, kita bahas di sini ya nah sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa gejala-gejala yang sering muncul pada anak-anak jadi ini yang perlu diwaspadai ya untuk orang-orang tua terutama untuk yang mungkin mau menjadi orang tua juga gejala-gejala yang sering muncul pada anak-anak yang mengalami masalah diabetes baik itu tipe 1, tipe 2 maupun sampai sudah mengalami masalah gagal ginjal yang sering muncul pertama ya paling pertama adalah anak ini ya bisa saya katakan moody jadi moody ini moodnya berubah-berubah gitu jadi anaknya ini bisa dikatakan kadang suram gitu kadang mereka happy banget kadang mereka sulit dikontrol jadi very moody kemudian juga hyperactive ini juga hyperactive anaknya susah diatur gitu anaknya teriak-teriak gitu yelling gitu ya anak cranky banget itu gejala-gejala yang sering muncul jadi jangan dianggap itu wah ini anak ini perlu ke psikiater punya masalah kejiwaan no mereka punya masalah di just money mereka itu juga yang menyebabkan kejiwaan mereka juga terganggu karena itu saling berkaitan kemudian penurunan berat badan yang tanpa sebab itu jadi kalau anak-anak itu juga terutama di diabetes tipe 1 ya itu meskipun mereka udah makannya banyak cuma mereka juga berat badannya cenderungnya rendah karena apa? karena mereka kekurangan insulin dan insulin itu tugasnya untuk memasukkan nutrisi ke dalam sel kemudian mudah lapar dan haus ini juga biasanya yang udah developing diabetes ya kemudian mudah lelah susah fokus kalau anak-anak anda susah belajar nah itu kecurigaannya mereka punya masalah metabolik dan juga kalau sudah terjadi masalah ginjal biasanya akan terjadi gejalanya ada pemengkaan ya di kaki di pergelangan tangan jadi ini yang kita katakan sebagai odim bedanya apa sih dok antara diabetes tipe 1 sama tipe 2 pada anak ya ini kan selama ini orang mungkin berpikirnya oh diabetes itu ya hanya satu macam enggak jadi diabetes itu sebetulnya yang populer ya meskipun bukan cuma 2 tapi yang ingin saya bahas karena di anak ini yang paling populer ada 2 tipe 1, tipe 2 nah tipe 1 itu terjadi karena sel betanya mengalami disfungsi tidak mampu untuk produksi insulin sedangkan tipe 2 itu basicnya ya basicnya saya katakan ya tipe 2 itu terjadinya karena apa? sebetulnya pankreasnya mampu untuk produksi insulin tapi tidak bisa diterima oleh reseptor tubuh kita karena reseptor kita mengalami yang namanya resistensi nah kalau kita bicara secara populasi lebih banyak mana dok antara tipe 1 sama tipe 2 nah based on data yang saya dapatkan tipe 1 itu yang mengalami ya itu kurang lebih sekitar 9,5% ya sedangkan tipe 2 yang mengalami adalah 18,8% jadi secara angka statistik sebetulnya 2 kali lipat lebih besar tipe 2 bukan saya mengatakan oh tidak ada yang mengalami tipe 1 tentu ada tapi tipe 1 pun itu kabar baiknya mungkin kalau saya boleh katakan kabar baik itu tidak sepenuhnya karena keturunan kalau Sobat Sehat tertarik untuk saya bahas ini lebih lanjut boleh tulis di kolom komen karena saya akan bawakan suatu study bahwa apa yang dimakan ibu hamil itu menentukan kondisi metabolik seorang anak atau seorang bayi dan itu berkontribusi besar pada masalah diabetes tipe 1 karena selama ini orang kan bicara ya kalau udah lahir punya masalah diabetes tipe 1 ya memang ya udah pasrah lah dok ini mungkin ya udah cobaan udah dalam arti ya takdir dan lain-lain kenyataannya tidak demikian jadi ada suatu study dan ini study yang sudah metodologinya itu sudah systematical review artinya sudah paling atas mengatakan bahwa diabetes tipe 1 itu besar sekali disebabkan karena kontribusinya karena apa yang dimakan ibu ketika hamil ya jadi hati-hati buat ibu-ibu ya nah secara umum memang tipe 1 dikategorikan sebagai autoimun tadi sudah saya katakan karena disfungsi pankreas terutama sel beta dan juga memang ada faktor genetik meskipun faktor genetik ini tadi yang saya katakan itu faktor genetik itu bisa disebabkan karena apa yang dibentuk ya pada waktu di janin itu karena dari apa yang ibu makan tipe 2 ini yang terjadinya lebih besar 2 kali lipat ya ini pun pada tahun 2013 bayangkan ketika 11 tahun berikutnya 2024 seperti apa sekarang faktor pemicunya paling besar adalah karena memang karena obesitas ya obesitas itu bukan sekedar overweight tapi sudah skalanya lebih dari itu kemudian gangguan metabolik yang tadi saya sebutkan resistensi insulin dan tentunya ini terjadi faktor yang paling besar karena pola hidup dan itu yang akan kita bahas disini sedangkan penyakit ginjal itu memang tidak juga tidak hanya satu macam ada penyakit ginjal akut ada yang penyakit ginjal yang kronis bedanya dimana dok? bedanya gini kalau akut itu terjadi dalam waktu yang singkat biasanya terjadi karena faktor dehidrasi parah pada anak misalnya ini ya anaknya di hari parah itu bisa mengakibatkan dehidrasi kemudian infeksi infeksi ini bisa berasal dari berbagai macam patogen virus, parasit, jamur, bakteri, dan lain-lain kemudian obat-obatan ya, hati-hati obat-obatan juga bisa menyebabkan infeksi akut penyakit ginjal pada anak kemudian keracunan ya itu juga sering mengakibatkan juga penyakit ginjal yang akut pada anak kemudian juga autoimun ini yang terutama yang menyerang ginjal bisa IGA dan lain-lain sedangkan penyakit ginjal yang kronis itu disebabkan karena 3 hal besar yang pertama adalah diabetes itu yang paling sering terutama tipe 2 kemudian paparan obat golongan non-steroid atau obat anti ini ya yang non-steroid yang untuk anti-inflamasi untuk menurunkan peradangan dan juga yang cukup sering adalah infeksi saluran kemih yang berulang-ulang ini juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis pada anak nah, jadi apa sih dok yang sebenarnya terjadi baik itu pada anak-anak yang mengalami penyakit ginjal maupun penyakit diabetes kalau bukan karena keturunan lalu karena apa? tadi kan dokter Hans bilang oh karena orang tua well, saya bilang memang peran orang tua disini bayangin gini ya orang tua itu kan dia yang punya wewenang ya ketika anak ini masih dalam masa pertumbuhan masih balita atau batita mungkin bahkan ya kemudian mereka udah menginjak remaja ini kan masih di bawah kontrol orang tua supposed to be harusnya seperti itu kalau kita bicara bahkan di luar negeri pun kalau kita bicara mengenai anak-anak yang sudah punya kebebasan itu kan sudah di atas 17 tahun ke atas di bawah itu tentu dalam arti peran orang tua itu begitu besar ya, saya kira banyak sobat sehat juga setuju hal yang demikian nah, artinya apa? kalau bahkan tadi ya saya katakan di suatu studi itu apa yang dimakan sama orang tua itu berkontribusi sangat besar pada kesehatan anak mulai dari janin sampai mereka itu dibesarkan sampai mereka dididik dan sampai mereka menjelang mereka semakin dewasa nah, yang sebenarnya terjadi apa? yang pertama banyak orang punya mindset seperti ini ada 5 hal yang terjadi ya yang saya akan angkat di sini yang pertama banyak orang tua ya don't get me wrong tapi adalah banyak orang tua yang punya pemikiran seperti ini oh, masih kecil dok jadi bebas makan apa aja ya, kan masih masa pertumbuhan siapa? yang kira-kira sampai sekarang yang dengerin video ini masih berpikir demikian please tolong help pemikiran seperti ini kita buang jauh-jauh justru karena masih kecil justru karena ini masih masa pertumbuhan kita perhatikan pola makannya supaya anak ini tumbuhnya sehat bukan tumbuh jadi diabetes itu tolong orang tua ya diperhatikan jadi bertanggung jawablah jadi orang tua yang benar bukan orang tua yang baik tapi orang tua yang benar karena yang baik belum tentu benar yang kedua adalah banyak orang tua itu ingin menenangkan anaknya dengan cara yang cepat cara yang instan paling cepat gimana? diberikan fast dopamine yang saya katakan ini fast dopamine yang mereka mendapatkan cepat aja dikasih makan es krim dikasih makan permen dikasih makan tiramisu dikasih makan apalagi puding dan lain-lain ya, cepat sekali anaknya tenang tapi kemudian ini tidak berlangsung lama dan itu tentunya juga tidak baik untuk kesehatan anak anda yang ketiga banyak orang tua menjadikan makanan sebagai nah, saya selalu bilang jangan jadikan makanan sebagai reward it's a big no-no ya, jadi ketika anak menang sesuatu juara sesuatu dapat penghargaan dan lain-lain ya, jangan jadikan makanan sebagai reward makanan itu untuk memberikan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi itu sifatnya makanan yang tepat bukan sebagai reward oke yang keempat kurangnya kontrol orang tua biasanya gini dikasih uang jajan kemudian udah makan apa aja bebas ya yang penting kamu happy lah yang penting kamu jangan sampai boros-boros jangan dihabis-habisin duitnya artinya apa sebetulnya ini yang masih dalam mewenang anda anda lepas gitu aja lepas tanggung jawab jadi anak cuma diberikan uang mereka boleh makan apa aja itu juga bukan suatu hal yang bijak yang kelima adalah kurangnya pengetahuan orang tua nah ini beda cerita ya makanya kenapa saya share video ini saya selalu aktif untuk mengedukasi ya baik di seminar talk show dan juga di kanal youtube ini tujuannya untuk apa supaya orang tua ini juga punya pengetahuan yang tepat apa yang perlu dikonsumsi apa yang perlu dihindari seperti itu nah ada dua hal yang saya ingin tekankan disini ya ini pertanyaan yang saya bisa katakan sangat banyak saya dapatkan dan ini cukup menggelitik ya cukup menggelitik kenapa kenapa saya bahas di video ini karena saya saya kira di video ini ini sangat relate ya untuk saya untuk saya bahas lebih detail mengenai dua term ini aman dikonsumsi dan sehat dikonsumsi beberapa waktu yang lalu ya saya buat suatu polling di instagram story saya ada yang tau gak bedanya aman dikonsumsi sama sehat dikonsumsi ini sama atau beda lucunya memang karena memang ini ya follower-follower instagram saya lebih banyak yang sudah teredukasi ya jadi buat sobat sehat yang mau teredukasi mampirlah ke sana supaya anda lebih teredukasi lagi mengenai kesehatan terutama kemudian hasilnya itu sangat tipis jadi cukup banyak ya meskipun lebih banyak yang bilang tau bedanya meskipun saya juga gak tau bener-bener tau gak itu yang bilang tau tapi juga tidak sedikit atau mungkin cukup banyak yang saya katakan mereka bilang sama aja dok aman dikonsumsi itu ya sehat dikonsumsi oke jadi disini saya akan tebalkan ya saya pertebal bedanya apa sih antara aman dan sehat ini beda banget kalau kita katakan aman dikonsumsi itu bordernya bordernya seberapa pertama tentu dalam arti dapat izin Bepom ya dari badan pengawas obat dan makanan oh kalau dapat izin Bepom tentu itu aman dikonsumsi makanya kalau saya bikin video ya di instagram saya di tiktok saya ketika saya edukasi mengenai makanan-makanan yang kurang baik yang beredar di pasaran komen yang pertama muncul selalu seperti ini oh kalau memang seperti itu kok dapet izin Bepom dok saya mau jawab apa saya mau jawab apa coba ketika netizen tanya seperti itu kalau memang seperti itu kok dapet izin Bepom coba anda yang jawab disini ya setelah dengerin video ini karena itu memang aman dikonsumsi yang kedua adalah halal yang ketiga tidak kadaluarsa hmm oke tentu itu aman dikonsumsi kalau kadaluarsa tidak aman dong dikonsumsi ya kemasannya baik hmm packagingnya baik kemudian yang terakhir yang mau lebih powerful lagi biasanya gini oh ini FDA approve ya FDA approve ini udah levelnya skalanya udah luar negeri nih gitu FDA approve nah itu yang kita katakan aman dikonsumsi nah bedanya dimana sama yang saya katakan sehat dikonsumsi gini kalau kayak saya bilang sehat dikonsumsi yang perlu kita lihat adalah sumber bahan bakunya bahan bakunya dari apa apakah dari makanan yang alami apakah dari makanan yang sintetis ataukah dari bahan-bahan yang mereka sudah diintervensi dengan bahan-bahan yang sintetis GMO kemudian disuntik antibiotik ya diberikan hormon-hormon yang sintetis dan lain-lain gitu ya kan ini yang menentukan sumber bahan bakunya yang kedua tentu adalah kandungan nutrisinya atau kandungan gizinya ini yang saya katakan oh apakah ini sehat dikonsumsi atau hanya sekedar aman yang ketiga tentu adalah proses pengolahan itu sangat-sangat penting ya sumber bahan baku udah oke oh tapi proses pengolahannya gak baik ya itu juga jadinya juga tidak sehat dikonsumsi atau kurang sehat dikonsumsi dan yang juga sangat penting adalah yang saya ingin tebalkan disini ini adalah efek jangka panjangnya aman dikonsumsi kita makan sekarang besok gak apa-apa atau mungkin bahkan sampai bulan depan pun juga gak apa-apa karena apa masalah-masalah metabolik itu terjadinya tidak dalam waktu harian tidak terjadi dalam waktu bulanan tapi tahunan makanya kita seringkali sering dengar namanya penyakit kronis karena apa karena prosesnya perjalanannya panjang nah kalau kalian hanya makan makanan yang aman dikonsumsi jangan heran kenapa penyakit kronis banyak permunculan karena apa karena aman dimakan sekarang besok gak apa-apa nah sehat dikonsumsi ini efek jangka panjangnya yang kita perhatikan dan yang terakhir tentu dalam arti kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya kondisi kesehatan seseorang sehat dikonsumsi untuk siapa untuk orang yang tidak punya masalah metabolik untuk pasien saya yang punya masalah diabetes untuk pasien saya yang punya masalah ginjal yang namanya sehatnya itu akan berbeda-beda ya jadi satu makanan ini sehat dikonsumsi untuk orang yang diabetes belum tentu sehat dikonsumsi untuk orang yang punya masalah ginjal itu loh ya nah jadi tolong dibedakan disini ya aman dikonsumsi dan sehat dikonsumsi itu dua hal yang sangat berbeda meskipun kedengarannya sama nah terkait anak ya kembali lagi jadi apa yang sebaiknya dihindari ya yang sebaiknya dihindari yang pertama ya yang saya berikan lima aja disini yang sebaiknya dihindari untuk orang tua ya terutama disini karena anak-anak ini dibawa kontrol anda meskipun saya tidak jelaskan satu persatu makanannya tapi saya akan jelaskan secara kelompok makanannya yang pertama adalah ultra processed food saya berulang-ulang kali katakan ultra processed food itu berbeda dengan processed food ultra processed food itu makanan yang sudah sangat-sangat minim nilai gisinya karena apa mereka diolah secara berlebihan kemudian ditambahkan bahan-bahan yang tidak baik untuk liver anda terutama ya contohnya seperti apa susu UHT ultra high temperature ya arti apa dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi itu yang saya katakan ultra high temperature kemudian apalagi sufor itu juga sama ya saya sering tanya sama sobat sehat juga di kolom-kolom ini kolom komen juga kalau sufor gimana dok kalau dalam arti mungkin ditanya di instagram saya sama netizen juga kalau anak kecil dari susu ini dari susu apa namanya asi digantikan sufor seperti apa gitu itu juga termasuk ultra proses meskipun ada sufor yang lebih baik ada yang sangat kurang baik keju olahan keju cheddar keju cream gitu keju-keju yang olahannya sudah ini ya udah dengan berbagai macam bahan-bahan yang bukan keju tadi itu juga perlu dihindari makanya saya selalu bilang gini bedakan antara keju dan rasa keju itu dua hal yang berbeda coklat dan rasa coklat itu dua hal yang berbeda nugget sosis ini termasuk ultra proses food udah jelas kemudian bahan-bahan apa yang perlu dihindari yang mengandung fruktosa terutama yang sintetis meskipun yang alami juga perlu dibatasi contoh seperti selai buah granola bar snack bar jus buah kemasan meskipun jus buah yang alami juga mereka kandungan fruktosanya juga tinggi itu sangat perlu dihindari terutama untuk anak-anak juga bahan makanan yang GMO yang sudah direkayasa genetik yang paling banyak apa di buah-buahan yang bukan seasonal bukan buah musiman kemudian kedelai jagung canola itu yang paling banyak GMO-nya bukan berarti kedelai itu jelek jagung itu jelek bukan tapi ini yang perlu kalian perhatikan karena banyak sekali yang beredar itu lebih banyak GMO daripada yang non-GMO kemudian bahan makanan yang artificial tadi sudah saya katakan yang banyak dimasukkan ke ultra processed food contohnya seperti pewarna pengempuk perisa pengembang dan lain-lain kemudian bahan makanan yang kelima adalah makanan tinggi karbohidrat itu juga perlu dihindari karena ini pemicu diabetes tipe 2 tidak baik untuk diabetes tipe 1 dan bisa bermanifestasi juga ke masalah ginjal contohnya seperti pizza keripik kerupuk croissant granola mac and cheese bahkan yang rasanya nggak manis pun ini sebaiknya perlu dihindari lalu apa dok yang perlu dikonsumsi masa ini dihindari ini dihindari terus makan apa anak saya nah ini yang saya katakan sebaiknya dikonsumsi saya jelaskan secara umum dulu ya karena saya tidak akan bisa jelaskan satu persatu secara personal kalau secara personal saya dalam arti sarankan untuk konsultasi secara personal karena di video ini saya hanya bisa menjelaskan kaidah-kaidah umumnya yang pertama apa adalah makanan utuh atau yang mungkin yang sobat sehat sering dengar adalah whole food whole food itu apa sih dok kok banyak orang bingung whole food itu apa makanan utuh itu contohnya seperti apa ini tadi saya bilang jagung jagung itu makanan utuh kalau kita makan popcorn jadinya sudah bukan whole food lagi bukan makanan utuh lagi kita makan ubi nah itu makanan utuh tapi kalau sudah jadi tepung ubi itu juga bukan makanan utuh bukan whole food kita makan buah sama selai buah itu berbeda apalagi kalau selai buahnya yang bukan homemade kita selai buah yang beli di ini di supermarket di swalayan dan lain-lain nah itu udah jelas ya kandungan buahnya bisa saya katakan sangat-sangat minim kemudian apalagi contohnya kita makan nasi gitu ya kita makan nasi sama kita makan contoh yang udah serial beras gitu nah itu dua hal yang berbeda meskipun bahannya sama ya jadi yang saya katakan whole food tuh makanan dalam bentuk utuh kalau beras ya beras ya nasi ya nasi jagung ya jagung kemudian kita makan almond ya almond gitu bukan perisa almond gitu ya nah jadi makanan utuh itu konteksnya seperti itu kemudian protein yang berkualitas jelas ya jadi kalau kita makan jangan yang smoked beef chicken nugget sosis makanlah daging sapi yang beneran daging kambing yang beneran telur yang beneran daging ayam yang beneran itu ya kemudian lemak baik tentu gak semua lemak sama ya lemak baik contohnya apa olive oil coconut oil yang bukan yang refined ya kemudian alpukat kacang-kacangan biji-bijian ikan laut telur bagian kuningnya itu juga lemak baik kemudian sayuran ya belajar anak-anak supaya bagaimana mereka mulai belajar makan sayur sayur itu tujuannya bukan cuma seratnya ya tapi adalah kandungan mikronutrisinya itu penting sekali untuk anak-anak dan juga salah satu makanan yang saya juga sering encourage makan makanan yang makanan fermentasi fermented food itu juga banyak sekali benefitnya untuk kesehatan pencernaan dan yang terakhir pola hidup yang mendukung ya ini bonusnya buat sobat sehat yang nonton sampai akhir video saya jelaskan apa saja selain dari makanan apa yang bisa mendukung kesehatan anak-anak terhindar dari masalah diabetes tipe 1, tipe 2 juga penyakit ginjal yang pertama adalah tentu hindari stres yang berlebihan anak-anak sekarang ya jaman-jaman sekarang mereka juga dituntutnya juga luar biasa belajar wah harus bisa ini harus bisa itu nah ini stres yang berlebihan pada anak juga bisa mengganggu kesehatan mereka jadi sebagai orang tua jadilah orang tua yang tidak memberikan pressure yang berlebihan pada anak ya bukan sama sekali dibiar-biarkan bukan tapi jangan di over pressure juga yang kedua tentu aktif bergerak ya bukan cuma sekedar olahraga tapi aktif bergerak sehari-hari itu juga jadi jangan cuma jempolnya yang bergerak ya tapi juga aktif bergerak setiap hari itu juga sangat mendukung kesehatan metabolik anak yang ketiga hindari gadget di malam hari bukan gak boleh main gadget tapi di malam hari sebaiknya hindari supaya apa? supaya tidurnya berkualitas berapa banyak anak yang punya gangguan tidur karena apa? karena mereka sebelum tidur mereka main gadget terus dan gelombang elektromagnetik ini yang akan bisa mengganggu gelombang tidur anak yang membuat mereka juga tidak bisa tidur dengan optimal kualitasnya yang keempat hidrasi yang cukup bukan dengan minuman-minuman rasa-rasa tentunya minum air mineral ya atau mungkin dalam arti air yang berkualitas apapun yang kalian konsumsi airnya perhatikan kualitasnya dan yang terakhir tentunya adalah evaluasi kesehatan secara berkala meskipun masih anak-anak jangan anggap enteng ya banyak sekali anak-anak yang punya masalah kesehatan mulai dari kecil saya punya banyak sekali pasien yang masih usianya mungkin di bawah 12 tahun banyak sekali sekarang makanya evaluasi kesehatan secara berkala jangan terlalu pede kok masih kecil lah gak mungkin sakit ini gak mungkin sakit itu jadi perhatikan kesehatan mulai dari kecil dan tentunya perhatikan pola hidup secara overall semoga video ini bermanfaat boleh di-share ke sobat-sobat sehat yang lain supaya semuanya juga hidup lebih sehat mulai dari kecil stay fit and stay healthy see you terkait anak ya kembali lagi jadi apa yang sebaiknya dihindari ya yang sebaiknya dihindari yang pertama ultra processed food saya berulang-ulang kali katakan ultra processed food itu berbeda dengan processed food kemudian bahan-bahan apa yang perlu dihindari yang mengandung fructosa terutama yang sintetis meskipun yang alami juga perlu dibatasi bahan makanan yang GMO yang sudah direkayasa genetik kemudian bahan makanan yang artificial tadi sudah saya katakan yang banyak dimasukkan ke ultra processed food kemudian bahan makanan yang kelima adalah makanan tinggi karbohidrat itu juga perlu dihindari ya selamat menikmati